Iya, jadi kalau yang ini tuh setelah dapet jodohnya, prosesnya gampang guys. Tapi cari jodohnya yang susah. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gue, Darwin Indo di Toronto. Dan hari ini gue bersama partner lama gue nih ya, partner in crime gue nih. Siapa nih dia? Perkenalkan diri, tolong. Halo, buat yang belum kenal, yang baru nonton kita punya Youtube, aku Yulia Natan, biasa dipanggil Yutan. Nah, ini Yutan udah lama nih ya, nggak nongol ya. Dan kali ini kita bisa nongol lagi efek dari lockdown guys. Jadi susah nih kita mau kuliner, mau jalan-jalan juga lagi susah nih ya kondisinya ya. Tapi by the way, kali ini kita berdua mau memberikan informasi yang berguna lagi. Sesuai dengan slogan kita, Indo di Toronto itu meaningful sharing. Kita mau memberitahu ke kalian semua, jalur untuk migrasi ke Kanada dengan jalur yang paling mantep. Yaitu tanpa perlu ada IELTS, tanpa perlu sekolahnya juga tinggi, tanpa perlu skill-nya tuh harus tinggi banget, harus sesuai dengan NOC-nya Immigration Kanada. Nah, mau tau nggak lewat jalur apa? Lewat jalur menikah. Nah, ini jalur yang mantep nih ya. Dan kali ini, gue cuma bukan pakai teori doang nih ya, ngasih taunya ya guys ya. Tapi berdasarkan kisah nyata. Nah, kisah nyatanya itu, kisah nyata siapa? Ya, si Yutan ini temen gue ya. Oke, Yul. Nah, kali ini kita mau dengar sharing dari lu nih. Cuman kan kalau ada pepatah bilang ya, kalau nggak kenal itu nggak sayang. Jadi lu boleh nggak perkenalkan diri lu secara singkat lah? Lu udah berapa lama di Kanada? Lu mungkin sekarang ini kerja lu apa? Kurang lebih background-nya gimana tuh? Oke, jadi aku udah persis 10 tahun di Kanada. Terus 2 tahun pertama itu aku ada di Halifax, Nova Scotia. Itu province di timurnya Kanada. Terus the last 8 years itu aku di Toronto. Tepatnya sih di Milton ya. Jadi salah satu kota outskirt-nya Toronto. Namanya Milton. Terus aku kerjanya accountant. Aku kerja dari rumah. Terus aku juga ibu rumah tangga. Anak satu. Oke, Yul. Nah, boleh ceritain nggak? Bagaimana nih ceritanya awal-awal lu bisa sampai landing di Kanada nih? Oke, jadi aku landing karena aku di-apply permanent resident sama suami. Di sponsor ya? Jadi waktu itu nikah setelah kita nikah dan suami itu kan dia memang udah tinggal di Kanada. Udah permanent resident. Jadi ketika kita sudah menikah, jadi dia apply jadi sponsor buat aku supaya aku bisa juga tinggal di Kanada. Jadi dia apply buat aku sponsor namanya. Dan ketika aplikasinya udah kita masukin, lagi berjalan, kan nunggu tuh. Nah, tapi waktu itu aku apply visa turis, jadi permanent resident belum dapet, lagi ongoing, aku apply visa turis dapet, aku kesini dulu. Dan begitu aku sudah kesini, yang tadi aku bilang, aku landing pertama kalinya, aku udah, bukan landing lah ya istilahnya, kalau landing udah dapet permanent resident. Aku datang sebagai turis itu, waktu itu suami tinggalnya di Halifax. Jadi aku pertama kalinya langsung transit di Toronto, langsung ke Halifax. Sebagai turis. Halifax itu di mana tuh? Di East Coast, jadi itu di timurnya Kanada. Kalau kalian pernah belajar sejarah, waktu itu ada bom yang meledak, gede banget, dasyat banget, nah itu di kota itu. Kemudian, lagi saat masih honeymoon lah ya, holiday gitu di sini, permanent residentnya dapet, keluar, diproses, jadi aku formalitas landingnya itu aku lakukan di kantor imigrasinya Halifax. Jadi aku telpon, bikin appointment, waktu itu dekat akhir tahun, ya lagi seperti sekarang ini, lagi mau libur Christmas, jadi aku dapetnya Januari. Jadi memang lama, kelemahannya itu. Nah itu dapetnya, tepatnya 4 Januari, aku ingat banget. Jadi aku udah, aku ke kantornya, terus sama petugasnya, dibacain apa hak dan kewajibanku sebagai permanent resident, terus diucapin selamat, salaman. Jadi lumayan seru juga sih waktu itu, maksudnya aku nggak nyangka segitu formalnya, segitu seriusnya, mereka welcoming aku sebagai permanent resident gitu. Jadi itu pengalaman yang unik sekali. Oke, oke, oke. Tadi lu jawabin sesuatu yang langsung straight forward, bahwa lu married dengan orang yang sudah menjadi permanent resident Kanada. Nah, sekarang ini yang menjadi pertanyaan dari banyak orang ialah pasti, bagaimana sih bisa kenal dengan calon suami yang sudah Canadian? Nah, bisa ceritain nggak gimana? Itu tuh yang paling penting. Aduh, ceritanya panjang, tapi singkatnya itu, ya kita long distance ya, jadi hubungan kita waktu itu long distance, tapi pertama kali kenalnya itu ya kita sebenarnya cukup unik juga. Nggak betul-betul online ya, gitu, nggak betul-betul lewat sosial media tok, jadi kita kenalnya itu dari, karena kita satu hobi, fotografi, terus kita ada di satu komunitas yang sama. Jadi sebelum kenal in person, itu sebenarnya calon suami waktu itu dia udah naksir lah, gitu. Saya sudah menjadi target, menurut. Tapi saya nggak tahu, saya nggak tahu, terus saya pernah bikin charity. Jadi in person itu dia sebenarnya udah lihat aku secara fisik, akunya aja yang nggak tahu. Lihatnya di mana? Karena waktu itu aku bikin event, itu kan banyak sekali teman-teman yang datang, jadi aku tuh nggak aware, gitu. Nggak aware, nggak merasa ngobrol sama dia juga, tapi dia yakin banget, gitu. Udah in person, udah lihat aku, tapi waktu itu mungkin karena aku sibuk, terus dia kesannya, eh, di cewek sombong kali ya, yaudah dia lupa. Terus fast forward, dua atau ya hampir dua tahun kemudian, Facebook booming tuh. Oh, sebentar, sebentar. Jadi intinya mungkin dia pernah lagi datang ke Indonesia, dan lu pas lagi adain event. Iya. Lu sebagai panitiannya, gitu. Dia jauhin. Rame, kan? Iya. Ya, gitu. Oke, oke. Jadi dia udah lihat secara fisiknya tuh di situ, tuh. Iya, jadi nggak membabi buta, ya. Oh, cuma lihat foto, cuma lihat video, terus udah berani-beraninya tuh nggak, gitu. Jadi sisinya dia, ya, gitu. Terus fast forward, seperti aku bilang itu, Facebook baru mulai rame, gitu ya. Terus dia lihat aku, nama aku muncul tuh, ada mutual friend dengan temannya dia di Facebook. Dia lihat nama aku itu, dia kok merasa familiar. Ya, buka lah dia. Terus, oh iya, ini cewek yang dulu tuh, yang dua tahun lalu tuh, yang kayaknya sombong banget tuh, yang galak tuh, gitu kan. Nah, dari situ dia kontek. Nah, itu betul-betul online, ya. Jadi, lewat Facebook, ya, apalah, entah apa yang ada jaman itu dipakai semua untuk berkomunikasi, gitu. Oh, oke. Jadi, semua pendekatannya lah, istilahnya pendekatannya, itu lewat sosial media, ya, lewat Facebook. Sosial media, pakai telepon, video call, waktu itu Skype, ya. Bukan, kayak sekarang, Zoom, ya, enggak. Kita waktu itu Skype. Oke, 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 oke. Menarik, nih, ya. Nah, yang gue pengen tahu lebih lanjut, nih, ya, Gil, ya. Karena kan namanya kenalan tuh lewat sosial media, ya. Dimana, sorry to say, ya, sosial media itu juga banyak akun-akun yang palsu, bener nggak? Ada akun-akun yang istilahnya bodong, ya. Kita juga harus hati-hati dan waspada, bener nggak? Untuk mengenal orang lebih dalam, ya. Nah, bagaimana tuh dulu lu prosesnya bisa sampai akhirnya benar-benar bisa trust ke dia, gitu, lu. Padahal kan semuanya lewat sosial media, gitu, tuh. Betul-betul. Jadi, benar-benar mutual friend itu is a key, ya. Maksudnya, jadi bukan seseorang yang antah-barantah, gitu. Jadi, setelah ada third party, ada orang ketiga yang bisa confirm kalau orang ini betul eksis, terus, oke, kalau kemudian hubungannya itu berlanjut dengan ada video call, berarti kan kita lihat fisiknya, gitu. Tapi bener nggak? Dengan yang dia omongin, identitasnya itu match, gitu kan. Nah, aku sih double check-nya atau confirm-nya itu karena memang ada mutual friend tadi itu. Kemudian juga dia waktu itu masukin aku ke mailing list orang-orang Indonesia di Toronto. Namanya Stervianto. Nah, itu kan anggotanya banyak sekali dan banyak juga yang pulang pergi ke Indonesia. Nah, itu adalah satu atau dua orang yang dari komunitas itu yang waktu itu pulang ke Indonesia, aku ketemu, gitu. Atau mereka bikin, waktu itu kita ada bikin event juga di Indonesia untuk orang-orang yang tertarik mau pindah ke Kanada, kumpul. Jadi, aku hadir, gitu kan. Nah, jadi aku ketemu juga beberapa temen yang memang temennya dia di sini, gitu. Jadi, itu prosesnya ibaratnya... Kalau dia itu sesuatu yang jelek, pasti orang ini akan cepat-cepat kasih tau aku dong, bener ya. Maksudnya, hati-hati atau apa, gitu. Ibaratnya prosesnya reference checking, ya. Iya, betul. Oke, guys. Jadi, tadi jelas tuh ya. Si Yutan itu sampai ada proses konfirmasi checking dulu. Gak main membabi buta percaya aja, bener gak? Itu bahaya, bener gak? Iya. Jadi, itu guys. Salah satu hal yang kalian mesti pertimbangkan, ya. Terutama buat para perempuan, bener gak, Yul? Hati-hati. Takutnya banyak pria-pria hidung belang, bener gak? Oke, nah. Nah, yang gue pengen tau lebih lanjut ya, itu jadi hubungan long distance kalian tuh berapa lama tuh? Sampai menikah? Iya, dari awal, jadi awal pacaran ya, ibaratnya awal jadian sampai mau menikah tuh long distancenya kurang lebih berapa lama tuh? Dua tahun. Dua tahun, ya. Nah, selama dua tahun itu, selama dua tahun itu, apakah dia pernah pulang ke Indonesia sekali dua kali gitu untuk ketemu? Pulang, dia pulang. Dia pulang, ya? Dia pulang. Oke, oke. Dan ketika kalian menjalankan hubungan long distance ini, dari pihak orang tua menyetujui gak? Hmm, mama saya sebenarnya gak begitu setuju ya, jadi ini juga mungkin tips ya buat teman-teman yang kepikiran. Betul. Atau punya ide seperti ini, ya. Karena itu pasti salah satu concern yang penting dari orang tua, bener gak? Ini ketemunya orang lewat jauh, entah berantah di mana, bener gak? Ntar kalau udah apa-apa mau disusulnya juga jauh. Betul. Jauh sekali loh kita ini, betul-betul. Iya, betul. Ya, mama saya sebenarnya gak begitu setuju dalam artian karena terlalu jauhnya itu, tapi juga ya mau gimana ya, anaknya nekat. Jadi ya, sudah lah. Sempat-sempat gak begitu kasih gitu loh. Karena jauhnya itu, bukan karena orangnya sih, tapi karena jauhnya itu. Jadi orang tua sebenarnya udah tahu nih, pasti akan dibawa nih ya ke Kanada, bener gak? Sudah, sudah tahu. Oke, oke, oke. Jadi jalannya prosesnya juga dua tahun guys, gak langsung dalam berapa bulan jadian langsung married gitu ya. Jadi ada proses juga guys ya. Nah, kalian menikahnya itu di Indonesia atau di Kanada tuh waktu itu? Di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Karena pertimbangannya kita waktu itu, jadi ini ada hubungannya dengan aplikasi tadi, sponsorship tadi itu. Kalau sponsor, spouse itu ada dua pilihan, weh. In Kanada atau outside Kanada. Nah, ini kalau inside Kanada ya, orang yang disponsor ini udah ada di Kanada. Jadi waktu aplikasi dimasukin, si yang disponsor ini, posisinya ada di Kanada. Maka dibilangnya in Kanada. Kalau outside Kanada, kejadiannya seperti aku, akunya masih di luar Kanada. Ada plus minus, yang paling signifikan itu adalah gini, kalau yang disponsori orangnya ada di dalam Kanada, itu selama aplikasinya berjalan, ini orang gak boleh keluar masuk. Dia harus stay di Kanada terus gitu. Sedangkan kalau di outside, dia tidak pengaruh ya. Kasusnya aku bisa apply visa, turis ke sini, bolak-balik, suka-suka aku gitu loh. Jadi kelemahannya itu. Dan kedua, kalau gak salah, waktu itu juga kalau yang outside, prosesnya itu lebih cepat. Dibilangnya antara enam bulan sampai satu tahun gitu. Sedangkan kalau di Kanada, itu bisa up to two years gitu. Dan kita juga pertimbangkannya, waktu itu juga cause segala macem ya gitu. Dan namanya kita wedding kan, juga pengen dihadiri keluarga teman yang di Indonesia kan. Jadi ya, kita bikinnya di Indonesia waktu itu. Oh, oke. Oh iya, by the way, dari tadi kita udah ngomongin nih, gue pengen tanya satu hal nih. Ketika lu dulu pertama kenalan dengan suami lu ini, dan lu tahu bahwa dia ini tinggal di Kanada, dan misalkan lu jadian sama dia nih, lu akan pindah ke Kanada. Sebenarnya, secara mental, lu tuh juga memang excited to go to Kanada, atau lu juga ada perasaan ragu-ragu tuh waktu itu? Aku, buat teman-teman yang tahu aku gitu ya, aku orangnya kan suka berpetualang gitu. Jadi aku nggak dalam kondisi takut, tapi juga nggak excited gimana-gimana tuh juga enggak. Agak-agak aneh juga sih waktu itu, kayak, aku ngeliatnya itu, itu just part of the process gitu. Jadi, the way I'm thinking itu, oh kalau aku mau, ya seperti kamu bilang tadi itu kan, kalau mau tuh serius sama orang ini kan berarti aku pergi. Aku ninggalin semua yang aku udah bangun, karir aku, family, friends gitu, aku mesti bener-bener tinggal gitu kan. Tapi waktu itu ya, somehow, step by step-nya itu aku jalanin aja. Jalanin, 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 sampai katakan visa turisnya dapet, dan aku mau kesini, nah waktu itu aku udah tahu, aku udah feeling ketika aku sebagai turis, pasti PRku keluar. Karena waktu kita masukin aplikasi, kita sangat teliti sekali, make sure dokumennya nggak salah isi, lengkap, terus juga fee-nya udah dibayar semua, dan aku kan maksudnya juga nggak ada kriminal record, nggak ada apa-apa yang kayaknya, atau penyakit gitu, karena kan kesehatan juga dicek ya. Yakinlah gitu bakal dapet, jadi memang udah feeling aku mungkin nggak balik lagi ke Indonesia dalam waktu dekat, karena aku akan langsung proses sebagai PR itu tadi. Nah, berarti kan dengan kondisi itu, dalam artian aku akan move for good, walaupun perginya sebagai turis, tapi aku udah ada persiapan, ini adalah seperti landing gitu loh, move for good gitu, nggak akan balik ke Indo lagi. Nah, di situ ya paling kira-kira seminggulah katakanlah ya, itu baru emosi agak bergejolak sih, maksudnya this is real gitu. Tadinya kan mungkin karena overwhelming dengan dokumen, dengan pernikahan, terus karirnya waktu itu juga lumayan lah ya, maksudnya saya join di company yang baru, dan banyak belajar hal baru juga. Jadi itu kayaknya semua kan, ya itu aku jalanin-jalanin-jalanin loh, yang terbaik semuanya jalanin. Nah, begitu udah satu minggu, baru semuanya tuh sing gitu ya, baru yang, ini akhirnya gitu, yang semua diprosesin, yang tadinya masih ada, aduh dapet nggak ya, aduh nanti gimana ya, gitu, eh, udah ya, seminggu lagi berangkat nih gitu, say goodbye nih ke temen, ke keluarga gitu, nah disitunya baru agak ya, agak melo-melo lah gitu. Iya, 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 iya. Nah, dalam proses kita mau berangkat ke Kanada juga kadang-kadang dalam beberapa minggu terakhir tuh deg-degan juga. Seperti gue juga ada pengalaman seperti itu sih. Tadi kita bahas tentang secara mentalnya ya. Nah, kalau secara persiapannya tuh ya, untuk persiapan pindah ke Kanada for good itu juga kan nggak gampang, bener nggak? Secara mungkin harus resign dari kerjaan, terus juga harus mungkin siapin baju, siapin barang-barang yang harus buat dipindahin, nah itu gimana tuh prosesnya tuh? Karena ini kan for good ya, bener nggak? Iya, betul. Saya puji Tuhan waktu itu ya, semuanya itu bener-bener smooth loh, bener-bener smooth. Bayangkan, jadi begitu sudah menikah, proses itu jalan, saya bilang ke kantor tempat saya kerja itu, ya dari GM saya sampai ke yang atas-atas tuh saya udah bilang, ini saya lagi masukin aplikasi PR, jadi begitu kalau keluar, kalau dapet, nomor registrasi, nomor registrasi loh, bukan dalam artian nanti PR-nya keluar, nggak, karena kita memang plan-nya saya akan sebagai turis kan, tadi itu kan, karena suami nggak mau, pisahnya terlalu lama, makanya masuk dulu sebagai turis. Nah, saya bilang, begitu aplikasi PR saya dapat confirmation number, saya akan apply visa turis, dan kalau visa turis saya disetujui, itu berarti saya akan resign, dan saya akan pindah untuk baik, gitu loh. Nah, mereka itu support, gitu loh. Nggak yang, oh begitu ya, berarti nanti kamu kerjanya nggak konsentrasi lagi dong, atau apa gitu ya, mereka nggak, mereka betul-betul support. Jadi dari sisi, bahkan mereka kasih saya letter, untuk apply visa turis kan harus ada letter dari company, sponsor dari company, mereka support, gitu. Jadi dari sisi untuk kantor, nggak masalah tuh. Yang waktu itu yang saya ingat itu yang paling repot, malahan saya ngekosongin kosnya saya tuh. Karena kan ada lemari es lah, ada segala TV lah, segala macem. Nah, itu kan ada yang saya bagi-bagiin, ada yang mau beli murah meriah, kayak supirnya kantor, atau yaudah ambil-ambil, pilih-pilih gitu ya. Jadi itu ya, karena bermain dengan waktu kan, saya harus, sama saya mau pulang ke kampung halaman saya dulu, Jambi kan, saya orang Jambi, saya mau pulang kampung dulu dong ya kan, sebelum betul-betul pindah yang jauh, jadi segala urusan ya itu, barang-barang yang di kos-kosan itu, yang agak tricky, takutnya begitu udah deket waktunya, masih banyak barang-barang yang nggak jelas gitu kan, tapi ya itu, bener-bener ajaib juga tuh, semuanya bisa, yaudah ini saya mau bu, ini saya mau, yaudah ambil, ambil segala macem, jadi beres, terus saya sempat kalau nggak salah, dua minggu pulang dulu ke Jambi, puas-puasin makan-makanan hometown, habis itu ke Jakarta lagi, karena udah nggak ada kosan, waktu itu berarti saya di rumah mertua mestinya ya, habis itu udah, saya pindah ke sini gitu. oke, oke, jadi sorry, timelinenya ini kurang lebih gini ya, kan menikah di Indonesia ya, nah setelah menikah kan, suami harus pulang ke Kanada ya, nah itu setelah berapa hari setelah menikah tuh, suami pulang ke Kanada? oke, jadi kita menikahnya itu, hampir akhir Mei, oke, terus setelah menikah, kita honeymoon, berapa hari, setelah itu kalau nggak salah, kurang lebih seminggu kemudian, dia harus udah balik ke Kanada, balik ke Kanada, oke, jadi bayangin, sebelum nikah, yang dokumen yang udah bisa dia siap, yang kita bisa siapkan, kita siapkan, dan kita isi bareng, isi bareng, karena ada aplikasi yang untuk si sponsor, dan ada aplikasi yang disponsori, tapi kita isi bareng, supaya ini match, karena lumayan detail ya, termasuk tanggal-tanggal, semuanya, karena mereka mau make sure, ini nikah yang beneran, atau nikah bohong-bohongan, gitu, nah kita, jadi udah bisa isi dong, walaupun belum nikah, kan kita udah bisa isi dong, yang kayak identitas, apa-apa, kita udah isi, jadi begitu udah nikah, kayak foto, foto dengan pendeta, waktu lagi di pemberkatan, waktu lagi resepsi, karena itu, akan kita masukin juga, untuk memperkuat aplikasinya kita, terus, semua ijazah saya, akte lahir segala macam, itu juga di, ke notaris, di translate, gitu ya, jadi, itu sambil berjalan tuh, nah begitu udah menikah, finalize, ibaratnya kita finalize semuanya, termasuk yang tadi, foto-foto segala macam itu, terus kita masuk, udah selesai, dia bawa pergi, dia bawa pergi, sama si suami saya ini, bawa ke Kanada kan, dokumennya, dia bawa ke Kanada, dia lengkapin lagi, teliti satu kali lagi, kemudian aplikasi dikirim, ke Singapura, oh oke, waktu itu aplikasi dikirim, ke Singapura, bulan Juli, jadi kan May, akhir May kan lu married, terus kurang lebih, seminggu, dua minggu kemudian, dia berangkat ke Kanada, itu mungkin mid-Juni ya berarti, mid-Juni, 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 dia balik ke sini, aplikasinya, di sub mid-Juni, antara itu, tapi saya ingat ke waktu itu, dia gak langsung masukin gitu, karena kayaknya dia ada beberapa hal, yang harus dia masukin lagi, make sure, betul-betul lengkap, Juli, saya ingat dia masukinnya Juli, kemudian, beberapa minggu kemudian, Agustus, dapet nomor itu, dan di bulan yang sama, saya dapet visa turis, karena visa turis waktu itu, prosesnya less than two weeks, jadi di Agustus, saya udah dapet visa turis, September akhir, saya sudah terbang ke Kanada, oh oke, jadi timeline-nya kurang lebih gitu ya, September akhir, aku landing lah ya, pertama kali di Halifax waktu itu, dan November, dapat surat, dikirim ke Jakarta, kita udah pesen dong, sama orang di Jakarta, nanti kalau ada surat, dari imigrasi Kanada, tolong dibuka aja, mau tau isinya apa gitu, waktu dibuka, bener, PR saya di approve, saya harus kirim pasport, untuk di stampel sama mereka, oh jadi prosesnya cepat sekali ya, cepat sekali, jadi bahkan less than six month gitu, jadi kalau saya sebenarnya, waktu itu kalau kita sabar sedikit ya, saya tanpa harus, pakai visa turis ke sini dulu, sebenarnya, paling lapan juga Desember, saya udah bisa ke sini, sebagai langsung, sebagai permainan residen waktu itu, cuman kita gak pernah tau, karena kan dibilangnya, enam bulan sampai satu tahun kan, iya, 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 lebih menghemat dikit lah, biaya visa turisnya gak perlu ya, oke, oke, jadi kurang lebih gitu guys, timeline-nya, ternyata cepat juga nih, untuk kasusnya si Yutan nih ya, gak sampai, enam bulan ya jadinya ya, gak sampai enam bulan dapet call, nah, oke Yul, yang gue pengen tau lebih lanjut itu, karena kan pemerintah Kanada juga gak tutup mata, mereka tau bahwa banyak sekali, orang-orang yang menyalahgunakan nih, lewat jalur ini, ya gak, kawinnya itu secara kontrak, atau kawin palsu, hanya demi untuk mendapatkan PR, dan Canadian citizenship, bener gak, nah, untuk case-nya kalian, kalian di-assess gak sih, oleh government Kanada, dimana kalian harus membuktikan, secara benar, bahwa kalian married to real gitu, atau gimana? Kalau dapatin, apakah aku pernah di-interview gitu ya, untuk kalian tahu, dikonfirmasi, enggak, sama sekali enggak, seperti yang aku bilang tadi tuh, tau-tau aku dapat surat, yang mengabarin, kalau permanent residentku udah di-approve, aku tuh harus kirim pasportku, untuk distempel, dan tolong dikirim ke Singapura waktu itu, jadi sama sekali enggak, cuman ya, waktu itu lah, makanya waktu, mengirim aplikasi, itu momen paling penting tuh, paling krusial gitu, sekarang coba kita posisi, aku, kita waktu isi file itu ya, kita coba memposisikan diri, sebagai ofisernya imigrasi, yaitu, mau membuktikan kan, bahwa apakah, ini pernikahan yang beneran, atau yang cuman bohong-bohongan, nah waktu itu, kita juga sempat tanya-tanya, beberapa orang yang, melalui proses yang sama, apa sih tips-tipsnya mereka kan, nah salah satu yang, mereka kasih itu, beberapa hal, yaitu satu, yaitu tadi, lampirkan foto, ketika lagi menikah itu, sama, kalau Kristen ya, sama pendeta, kalau Buddhis mungkin sama Biku ya, gitu, soalnya mungkin, dalam pikirannya, enggak mungkin lah ya, pastor itu, mau diajak bohong-bohong, mungkin, ya pemikirannya mungkin seperti itu, yang kedua, lampirkan foto, ketika resepsi, dan kelihatan tamunya, agak banyak gitu, karena, lu kalau settingan, lu mau, bawa berapa banyak orang, buat settingan, bener nggak, terus ketiga, waktu itu ya, si suami itu, sampai print out, you know, kalau di Gmail itu kan, kalau kita tek-tok-tek-tok email, kalau kita buka kan, ada kayak subjeknya doang kan, title-nya doang, nah itu di print, di print out, dan luah kelihatan tanggalnya, gitu loh, dan itu, kalau di traspek tuh, bener, itu komunikasi terjadi, dua tahun yang lalu, gitu, dan di aplikasi itu, juga diisi, siapa, mutual friend-nya kita, sorry, bukan mutual friend loh, bener-bener, di aplikasi yang saya ya, ditanyain, ada nggak temen kamu, waktu kamu sedang menjalin hubungan dengan orang ini ya, temenmu ini tahu, witness, witness, ya kayak witness, dia mau cross-check gitu, walaupun temen saya juga nggak pernah di-telepon, juga nggak pernah di-interview ya, tapi ya, kita harus cantumin siapa temen kita yang tahu hubungan ini, kemudian, ketika sedang terjadi, apa, bukan sedang terjadi, masalah ketika sedang menjalin hubungan, ada pernah dikasih gift nge, jadi pertanyaannya itu sangat detail, aku pikir ya, asesmennya itu di situ, mereka mungkin, udah tahu ya, question-question yang menjebak-menjebak gitu, dia mau tahu, jadi dia memang masukkan di pertanyaannya, maka aku bilang, kita waktu isi aplikasi harus barengan, walaupun kita bukan tipu-tipu, tapi kita juga mau, jangan sampai salah isi ya, maksudnya, sinkron dong, harus sinkron, mungkin manusia lupa ya, misalnya, iya sih, ingat pernah kasih gift, tapi apa, ah sembarangan isi aja deh, bilang aja pernah kasih tas gitu, terus nanti yang di itu isinya, iya pernah kasih gift, tapi dikasihnya, handphone misalnya gitu, kan gak match, bener gak, gitu loh, jadi ya dari situnya tuh, kayaknya mereka, lihat ini betulan apa enggak, gitu, iya, gue rasa sih, selama kita ini, membuat aplikasinya dengan jujur ya, gue rasa gak akan ada kesulitan, bener gak, untuk menjawab bersama, bener gak, karena memang, apa yang kalian jalankan bersama, itu yang kalian isi dalam formnya, bener gak, iya, oke guys, itu ya, menarik ya tadi ya, kurang lebih gambarnya seperti itu guys, tapi guys, gini nih, Yul, yang, lu kalau boleh kasih saran, ke semua teman-teman yang lagi nonton ini, dan mungkin mereka lagi cari jodohnya, orang Canadian ya, nah itu tadi, yang pertama itu, bagaimana sih, untuk bisa mendapatkan jodoh Canadian ini, gitu, aduh, ini sebenarnya pertanyaan yang sulit ya, ya, mungkin yang singkat dulu deh ya, jawabannya ya, mungkin yang pencapaan, terus dalam video lainnya ya, kayaknya ya, iya, tidak ada jawaban yang, singkat, tepat, gitu loh, mungkin mesti, episode berikutnya, iya, iya, jadi, kalian harus terus simak, dan subscribe ya, ke channel Indo di Toronto ini ya, supaya bisa tahu, sekuens lebih lanjutnya, bagaimana nih, tips and tricknya, untuk mendapatkan jodoh Canadian ya, bener gak Yul? Betul. Iya, jadi guys, kurang lebih seperti itu tuh, gambarannya, mengenai, proses nih ya, dari si Yutan nih ya, ini berdasarkan kisah nyata guys, bukan rekayasa sama sekali nih ya, bahwa, kita juga bisa berangkat ke Kanada, lewat jalur yang, kalau boleh dibilang, cukup mudah ya Yul ya? Aku rasa ini satu-satunya loh, jalur yang paling, gampang dalam artian, begitu udah ready mau apply ya, dengan kondisi ya, sudah ada pasangannya ya, kalau terhitung dari belum ada pasangannya ya, mungkin sulit ya, harus ketemu dulu kan, tapi maksudnya kalau, udah ketemu nih, nah itu mau apply-nya nih, dibandingkan dengan orang yang juga niat mau pindah, tapi apply sebagai skill worker gitu, atau sekolah gitu ya, nah ini tuh yang paling gampang, paling cepat, dan, cost-nya juga gak terlalu tinggi. Betul. Iya, jadi kalau yang ini tuh, setelah dapet jodohnya, prosesnya gampang guys, tapi cari jodohnya yang susah. jadi kurang lebih seperti itu guys ya, jadi nanti kita akan coba, buatkan videonya, tips and trick, bagaimana mendapatkan jodoh, Canadian, ya Yul ya, dalam video berikutnya ya Yul ya. Tapi kita bukan macomblang ya. Betul, eh iya, jangan-jangan, kalau kita buat agen, piro jodoh, Kanada Indonesia, bisa sesuatu yang booming loh Yul. Iya betul, ya bener-bener itu good idea gitu, kita terima ini ya, maksudnya proposal ya, betul, dari bachelor-bachelorette yang disini, betul, dan juga yang di Indonesia, terus kita sortir ya, oh yang ini kayaknya cocok nih sama yang ini, terus kita unrockin. Bagaimana guys, menurut pendapat kalian, tolong tulis di komen dong di bawah ini, misalkan nih, kita coba membuat biro jodoh, Indonesia Kanada, kalian setuju gak? Tolong dong kasih komennya, bener gak Yul? Betul, betul, nanti yang disini kita yang lihat secara fisik orangnya ya, kita yang konfirmasi gitu, betul ini manusianya ada gitu. Betul, iya, kurang lebih seperti itu ya. Oke guys, kalau gitu, demikian video gue hari ini, bersama dengan si Yutan ya, semoga video ini bermanfaat, dan meaningful ya, buat kalian semua ya, tapi sebelum itu, jangan lupa Yul, apa? Subscribe, buat yang belum, like, terus komen deh, pertanyaan si Darwin tadi itu ya, who knows dia mau jalanin ya? V-nya gak mahal deh. Oke, ting-ting-ting-ting. Iya. Oke deh, kalau gitu guys, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye. Bye. Bye.